Adapun Yefta, orang Gilead itu, adalah seorang pahlawan yang gagah berkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan Sundal. Ayah Yefta, ialah Gilead. Juga istri Gilead, melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya. Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu, dan diam di tanah top. Di sana, berkumpulah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian, Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead, menjeput Yefta dari tanah top. Kata mereka kepada Yefta, Mari, jadilah panglima kami, dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, Bukankah kamu sendiri membenci aku, dan mengusir aku dari keluarga ku. Mengapa kamu datang sekarang kepada aku, pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, Memang, kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami, dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead. Jadi, jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, Demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu kehadapan Tuhan di Misbah. Kemudian Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon, dengan pesan, Apakah urusanmu dengan aku? Sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku. Jawab Raja Bani Amon kepada utusan Yefta. Orang Israel, ketika berjalan keluar dari Mesir, telah merampas tanahku. Dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok dan sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang, kembalikanlah semuanya itu dengan jalan damai. Lalu Yefta mengirim pula utusan kepada Raja Bani Amon, dengan pesan, Beginilah kata Yefta, orang Israel tidak merampas tanah orang Muab atau tanah Bani Amon. Sebab, ketika berjalan keluar dari Mesir, orang Israel melalui Padang Gurun sampai ke Laut Teberau, dan tiba di Gades. Ketika itu, orang Israel mengirim utusan kepada Raja Negeri Edom dengan permintaan, Izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini. Tetapi Raja Negeri Edom tidak mau mendengar. Mereka mengirim juga utusan kepada Raja Negeri Muab, tetapi Raja ini menolak. Maka orang Israel tinggal di Gades. Kemudian mereka berjalan melalui Padang Gurun, menempuh jalan keliling, tanah Edom dan tanah Muab. Lalu sampai ke sebelah timur tanah Muab. Maka berkemahlah mereka diseberang sungai Arnon, dengan tidak masuk daerah Muab, sebab sungai Arnon itulah batas daerah Muab. Lalu orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, Raja Orang Amori, Raja Adi Hesibon, dan orang Israel meminta kepadanya, Izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini, sampai ke tempat yang kami tuju. Tetapi Sihon tidak percaya kepada orang Israel, yang hendak berjalan melalui daerahnya itu. Maka dikumpulkan nyalah seluruh rakyatnya. Ia berkemah di Yahas, lalu berperang melawan orang Israel. Tetapi Tuhan Allah Israel, menyerahkan Sihon dengan seluruh rakyatnya, ke dalam tangan orang Israel, dan mereka dikalahkan. Sehingga orang Israel, menduduki seluruh negeri kepunyaan orang Amori, penduduk negeri itu. Demikianlah dimiliki orang Israel, seluruh daerah orang Amori itu. Dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok, dan dari Padanggurun sampai ke sungai Yorda. Maka sekarang, Tuhan Allah Israel, telah merebut milik orang Amori, bagi Israel umatnya. Apakah engkau hendak memiliki pula tanah mereka itu? Bukankah engkau akan memiliki apa yang diberi oleh kamas Allahmu? Demikianlah kami memiliki segala yang direbut bagi kami oleh Tuhan, Allah kami. Lagi pula, apakah engkau lebih baik dari Balak bin Sipor, Raja Moab? Pernahkah ia menuntut hak kepada orang Israel? Atau pernahkah ia berperang melawan mereka? Ketika orang Israel diam di Hesibon dengan segala anak kotanya, di Arower dengan segala anak kotanya, dan di segala kota sepanjang kedua tepi sungai Arnon selama 300 tahun, mengapa pada waktu itu engkau tidak melepaskan kota-kota itu? Jadi aku tidak bersalah terhadap engkau, Tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku, dengan berperang melawan aku. Tuhan, hakim itu. Dialah yang menjadi hakim pada hari ini, antara orang Israel dan Bani Amon. Tetapi Raja Bani Amon tidak mendengarkan perkataan yang disampaikan kepadanya oleh utusan-utusan Yefta. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manashe, kemudian melalui Mispah di Gilead. Dan dari Mispah di daerah Gilead, ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aroer sampai dekat Minit, dua puluh kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yefta pulang ke Mispah ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia, dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia, tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakkannya lah bajunya, sambil berkata, Ah, anakku! Engkau membuat hatiku hancur lulu, dan engkau lah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka melutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur. Tetapi jawabnya kepadanya, Bapak, jika engkau telah membuka mulutmu, bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku, sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu. Karena Tuhan, telah mengadakan bagimu, pembalasan terhadap musuhmu, yakni, Bani Amun itu. Lagi katanya kepada ayahnya, Hanya, isinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasan kepadaku, dua bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan, dan menangis ke gadisanku, bersama-sama dengan teman-temanku. Aku jawab, Yerta. Pergilah. Dan ia membiarkan dia pergi dua bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu, bersama-sama dengan teman-temannya, menangis ke gadisannya di pegunungan. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki. Dan telah menjadi adat di Israel, bahwa dari tahun ke tahun, anak-anak perempuan orang Israel selama empat hari setahun, meratapi anak perempuan Yefta, orang Gilead itu. Terima kasih. Terima kasih.